Kerajaan surga, terimalah ucapan syukur kami oleh karena kami boleh merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati dan terlebih ya Tuhan, kesiapan kerohanian kami saat ini untuk menerima firman Tuhan Berbicara lah kepada kami ya Tuhan Sembunyikan hambamu dibalik engkau agar supaya Tuhan lah yang menonjol dari firmanmu ini dari apa yang hamba bicarakan dan itu dapat memberikan kekuatan bagi kami semuanya umat-umatmu Terima kasih Tuhan inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat hari sahabat Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini dimana beberapa bulan yang lalu saya dihubungi oleh pimpinan saya yaitu pendeta Tommy Masengi mungkin tiga bulan yang lalu ya dia bilang pendeta tolong katanya sebagai klaster lima kita ada pergantian pelayanan maksudnya bukan jemaatnya untuk datang ke jemaat satu bukan tetapi pendetanya yang ada di klaster lima ini untuk saling memberikan membagikan berkat katanya begitu tetapi pada hari sahabat ini ya saya sebagai pendeta yang mungkin harus loyal lah kepada pimpinan ya jadi apa yang diperintah oleh pimpinan saya ikut dan hari sahabat ini tepatnya beliau memberikan tugas untuk membawakan firman Tuhan di jemaat ini baik saudara-saudara hari sahabat ini saya akan membawakan firman tentang apa kata Al-Quran tentang Al-Kitab apa kata Al-Quran tentang Al-Kitab saudara-saudara sebelum kita masuk kita melihat dulu tentang Ismail dan Hagar Ismail dan Hagar kalau mungkin Ismail kita tahu siapa anak siapa itu yaitu anak Abram dengan Hagar dan melalui Ismail dan Hagar ini kita akan melihat adanya buku atau kitab suci yang diakini oleh dua agama terbesar di dunia ini yaitu Al-Quran dan Al-Kitab kita lihat di dalam ayat 17 ayat 20 dari kejadian 17 dikatakan bahwa sedangkan mengenai Ismail aku sudah mendengar permintaanmu sesungguhnya aku akan memberkahinya dan membuatnya beranak cucu serta melipat gandakannya sangat banyak ia akan menjadi leluhur dari 12 kepala suku dan aku akan menjadikannya suatu bangsa yang besar ada dikatakan disini kalimat 12 suku ini yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim terhadap turunan dari Ismail Ismail terhadap Ismail jadi saudara-saudara kalau kita lihat di dalam ayat ini sebenarnya 12 suku yang pertama adalah antara Ismail dan Ishak siapa duluan Ismail yang lebih dulu karena setelah itu kan Ishak baru pada zaman Yaakub baru kelihatan tentang 12 suku itu kemudian dikatakan juga di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke 39 dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak sesungguhnya Tuhanku benar-benar maaf mendengar atau memperkenankan doa ucapan syukur dari Ibrahim tentang janji Tuhan terhadap Abraham atau Ibrahim ini janjinya untuk memperoleh keturunan kemudian saudara-saudara kalau kita melihat Hagar Hagar ini sebenarnya siapa yang kita tahu di dalam Alkitab itu adalah hamba dari Sara ya kan hamba dari Sara kemudian ya sudah jelas dia adalah ibu dari Ismail dan juga sebagai selirnya Abram yang disuruh oleh Sarai untuk menjadi selirnya Abram kemudian disamping itu juga Hagar adalah seorang siapa katanya ditugaskan sebagai asisten pribadi Sarai kemudian Hagar menjadi dayang-dayang Sarai ini ditugaskan oleh Firaun Raja Mesir pada waktu kelaparan terjadi di Tanah Kanaan tempatnya Abraham mereka mengungsi ke Mesir kemudian pada waktu itu terjadi dialog antara Abraham dengan Sara dia katakan aku percaya engkau begitu cantik katanya kan kalau kita lihat di dalam buku kejadian jadi kalau masuk ke negara Mesir ini engkau harus mengatakan bahwa engkau adalah adikku iya kan dan betul setelah mereka masuk ke negara Mesir punggawa-punggawa dari Firaun melihat begitu cantiknya Sara saya tidak tahu berapa umur mereka pada waktu itu pada waktu kelaparan itu kemudian mereka masuk ke Tanah Mesir tetapi saudara-saudara pada waktu mereka masuk diambillah Sara oleh punggawa-punggawa ini kemudian dibawa kepada Firaun untuk menjadi selirnya juga tetapi saudara-saudara kita mengetahui di dalam Alkitab bagaimana dan apa yang terjadi bahwa Allah memberikan mimpi kepada Firaun jangan engkau apa-apakan itu adalah istri dari orang itu jadi betul saudara-saudara kemudian dia memberitahu apa ya mimpinya kepada Abram dan selama kelaparan itu mereka keluarga Abram tinggal di Mesir dan dan saudara-saudara agar inilah agar ini yang ditugaskan untuk menjadi apa menjadi asisten pribadi dari Sarai dan juga dayang-dayang Sarai setelah kelaparan selesai mereka dikembalikan ke daerah mereka oleh Firaun dan salah satunya selain harta benda hewan-hewan ternak diberikan oleh Firaun kepada Abram salah satunya juga Sarai dibawa oleh Abram menjadi budak ya kalau zaman dulu budak pelayannya dari Abram kemudian saudara-saudara ini semua diingat oleh agar bahwa agar melihat bagaimana kesetiaan Abraham kepada Allah ya agar melihat bagaimana kesetiaan dari Abram tuannya itu kemudian agar juga melihat bagaimana Abram mengalah kepada Lot pada waktu pembagian wilayah karena mereka pada waktu itu masing-masing dari pekerja-pekerja mereka saling berebutan lahan oh ini lahan dari ternak saya tetapi Lot punya orang-orang bilang ini adalah wilayah kami jadi ada pertengkaran diantara mereka dan Abram dengan bijaksana suruh memilih kepada Lot silahkan engkau akan menempati daerah mana dan yang dipilih oleh Lot adalah tempat yang subur katanya untuk kegemukan dari ternak-ternaknya dimana itu Sodom dan Gomorrah ya kemudian agar juga melihat bagaimana dedikasi dalam Abram memberikan perpuluhan kepada Tuhan melalui siapa imam pada waktu itu Melkisedek ya dan saudara-saudara dikatakan bahwa pada waktu itu raja-raja dari Sodom dan Gomorrah diserang oleh raja-raja dari timur dan mereka dikalahkan raja-raja dari Sodom ini dikalahkan kemudian Lot dan saudara-saudaranya dibawa menjadi jarahan harta benda mereka juga dan Abraham datang menolong mereka mereka diselamatkan oleh Abraham dan pada waktu itu semua yang dijarah oleh Abraham dibawa kemudian perpuluhannya dia berikan bagaimana agar melihat dedikasi dari Abraham ini sehingga agar amat terkesan dikatakan dan di dalam hatinya ia mulai berdoa kepada Tuhan Abraham nah pada waktu dia tinggal bersama-sama dengan Abraham dan Sarai agar tahu tentang janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham bahwa Allah hendak menjadikan suatu bangsa yang besar katanya kemudian ia juga tahu tentang kefrustrasian Abraham dan Sarai akan kemandulan mereka semua dia tahu agar tahu tentang kehidupan dan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga Abraham kemudian saudara-saudara agar sama sekali tak mengira ini bahwa hal itu akan melibatkan dirinya tanpa tanda apapun sebelumnya suatu malam Sarai mendatangi kamar dari Hagar kemudian Sarai menyatakan bahwa mulai saat ini engkau akan menjadi apa selir dari Abraham kaget dia dia berpikir saya masih muda masakan saya harus menjadi istri yang bisa dikatakan atau dipanggil sebagai opung saya sebagai opah saya perbandingan Al-Hagar yang umur sekitar 20 tahunan pada waktu itu sementara Abraham umurnya sekitar 87 dia berpikir saya masih muda masih banyak juga pekerja-pekerja dari Abraham yang mau kepada dirinya saya bisa memilih mereka tetapi saya hamba saya harus mengikuti dan Abraham sendiri sesungguhnya tak terlalu nyaman dengan gagasan Sarai tetapi ia merasa bahwa ia harus mendengarkan saran istrinya dua bulan setelah itu Hagar sudah mengandung luar biasa ini umur 87 tahun hanya dalam jangka dua bulan bisa menghamili anak muda saudara-saudara ini adalah pekerjaan Tuhan nah saudara-saudara setelah mengandung ini masalah pertama datang kepada Hagar oleh karena apa masalah ini terjadi atas dirinya sendiri bahkan terhadap Sarai pada waktu dia tahu mengandung Hagar cara-cara kehidupannya sudah beda karena dia mentang-mentang nih lihat saya saya bisa memberikan keturunan kepada Tuhan saya itu sering diperlihatkan olehnya kepada Sarai istri dari Abraham kemudian dia mengandung kepada Abraham lihat katanya mentang-mentang dia sudah mengandung kemudian dia menyepelekan saya kesel kan ini Abraham makanya dia bilang dia ada di bawah kuasamu silahkan engkau lakukan apa yang engkau inginkan dan saudara-saudara Hagar diusir oleh Sarai pada waktu diusir dia harus lari dengan pikiran yang kosong tidak tahu dia harus kemana pokoknya dia lari tibalah dia di gurun ya di sebuah gurun dan saudara-saudara di gurun itu dia merenungkan apa yang dia merenungkan selama kejadian yang saya sudah sebutkan tadi dari Abraham di Mesir sampai pada saat dia diusir tetapi pada waktu dia mengangkat mukanya dia melihat seorang laki-laki sedang berjalan ke arah Hagar dia berimajinasi waduh seorang laki-laki mendatangi dia ini kalau sampai pekerja dari Abraham yang datang matilah aku oleh karena apa dia akan dibawa kembali kepada Abraham dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian pemikiran lain juga apakah ini mungkin gembala gembala yang ada di sekitar sini yang jahat yang akan memperlakukan dia dengan tidak senono kemudian akan membunuh dia dan meninggalkannya tapi sedara-sedara ternyata laki-laki itu berjalan perlahan-lahan menghampiri dan memberi kesempatan kepada Hagar untuk menerimanya kalau kita lihat orang yang semacam ini berarti dia memiliki niat jahat atau tidak kemudian kita lihat laki-laki itu berhenti sejauh jarak yang sopan lalu menyapanya dengan suara yang lembut serta penuh keyakinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera kalau orang Kristen bilang shalom salam sejahtera tetapi laki-laki ini mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi dirimu dan bagi semua orang yang ada di keluarga luar biasa mereka punya salam ini melebihi dari orang-orang Kristen tentunya karena kalau cuma shalom untuk kesejahteraan dirinya tetapi mereka bukan hanya dirinya keluarganya pun apa yang dijawab oleh Hagar Waalaikum salam warahmatullahi Wabarakatuh begitu juga dengan dirimu dan segenap keluargamu semoga ada kesejahteraan di dalam dirimu Hagar hamba sarai dari manakah engkau dan kemana engkau hendak pergi itulah pertanyaan dari laki-laki ini ternyata laki-laki ini siapa malaikat Tuhan yang mengikuti Hagar kemudian dia datang menanyakan itu apa jawaban dari Hagar dari pertanyaan yang panjang ini dia hanya menjawab aku lari dari majikanku dan saudara-saudara saran dari laki-laki ini justru kebalikannya kembalilah pada sarai dan tunduklah di bawah kuasanya itu yang diperintahkan oleh laki-laki ini yang dia pikirkan adalah mudah-mudahan laki-laki ini akan menolong dia tetapi ini diperintahkan untuk kembali katanya kepada Tuhannya bahkan lebih jauh dikatakan apa aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar ya engkau sedang mengandung dan engkau akan memiliki seorang anak laki-laki engkau harus menamainya Ismail karena Allah telah mendengar doa-doamu Ismail Allah telah mendengar doamu itu arti dari Ismail Hagar mengatakan Allah benar-benar telah mendengar tangisanku apa yang dilakukan oleh Hagar dikatakan bahwa aku harus menuruti nasihatnya aku harus kembali aku akan tunduk semampuku sekalipun mungkin amat sakit karena apa karena ada janji yang diberikan oleh malaikat itu anak lelakimu akan menjadi seorang yang bebas seperti keledai liar ia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia ia akan tinggal dekat saudara-saudaranya tetapi di tanah timur inilah janji dari Tuhan aku akan menuruti nasihatnya katanya aku harus kembali aku akan tunduk semampuku sekalipun mungkin amat sakit apakah benar Hagar kembali betul sekembalinya Hagar di dalam Alkitab mungkin tidak disebutkan apa yang terjadi selanjutnya tetapi yang kita tahu bahwa setelah itu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki tetapi sejarah mengatakan saudara-saudara bahwa Hagar setelah pulang dari gurun itu kita tidak membicarakan tentang apakah dia dianiayai lagi atau tidak tetapi pada waktu dia kembali dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan malaikat Tuhan kemudian waktu dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya dia tidak tahu bahwa Ibrahim atau Abram mendengar dan saudara-saudara Abram tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap keturunannya dan terhadap Ismail juga kemudian pada sembilan bulan kemudian Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Ismail saudara-saudara masalah kedua terjadi kalau masalah pertama pada waktu kapan Hagar mengandung sekarang pada waktu Hagar sudah melahirkan masalahnya adalah pada waktu dia melahirkan hanya sebatas anak itu disapih kemudian harus diserahkan kepada Sarai dan Sarai lah yang melanjutkan untuk mengurus anak dari Hagar kemudian masalah berikut juga pada waktu anak ini sudah besar Allah menepati janjinya kepada Abraham bahwa istrimu akan mengandung pada waktu Sara mengandung melahirkan Ishak dan setelah disapi pada waktu hari disapi itu Ishak atau Abraham melakukan pesta yang besar dan saat itulah Sara melihat bagaimana perlakuan Ismail terhadap Ishak ternyata Ishak sering dibully oleh Ismail karena perbedaan umur itu jauh diantara mereka ya sekitar 13 tahun antara Ismail dan Ishak dilihat oleh Sarai kemudian apa yang dikatakan oleh Sarai aku tidak tahan melihat katanya apa anakku dibully oleh Ismail dan saudara-saudara untuk kedua kalinya Hagar berada di tempat ini sumur lahai roi diambil dari kata-kata el roy artinya bukankah disini kulihat dia yang telah melihat aku pada waktu yang pertama di sumur inilah untuk kedua kalinya karena apa karena ternyata Sarai kembali mengusir hamba perempuan itu serta anaknya katanya anakku Ishak tidak akan berbagi warisan dengan siapapun oh saudara-saudara kalau ini terjadi terhadap kita sebagai bapak-bapak walaupun itu mungkin istri kedua kita terhadap anak yang dilahirkan kesal tentunya ini juga yang terjadi terhadap Abraham tapi Tuhan mengatakan jangan kesal hatimu karena Ismail dan Hagar lakukanlah seperti yang Sarah katakan karena memang melalui Ishaklah aku akan menepati janjiku namun sebagaimana sudah kujanjikan sebelumnya aku juga akan membuat Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar karena ia juga anakmu pada waktu dokter Tomarere berkhutbah di jemaah Atumoto menceritakan tentang Bani Timur Ismail kemudian dengan istri dari yang selanjutnya Abraham tentang istri dari Abraham yang selanjutnya adalah Ketura nah saudara-saudara Ternyata mereka itu adalah anak-anak Abraham dan janji Tuhan semua keturunanmu apakah hanya Ishak yang diberkati ternyata tidak keturunan Ismail dia memperoleh 12 suku katanya kepala-kepala suku atas turunan Ismail kemudian anak-anak dari Ketura juga banyak yang menduduki kerajaan-kerajaan yang diduduki oleh anak-anak Ketura dan saudara-saudara itulah yang terjadi ya dan tentang Ismail Allah menyertai anak itu dan ia bertambah besar ia tinggal di Barang Belantara lalu menjadi seorang pemanah sementara ia tinggal di Barang Belantara ibunya mengambil baginya seorang istri dari tanah asal leluhurnya yaitu Mesir kemudian menurut tradisi Islam Ibrahim mengunjungi Ismail sebanyak tiga kali di gurun itu dalam kunjungannya yang terakhir mereka bersama-sama membangun sebuah misbah bagi Allah sangkali bangunan itu kemudian hari dikenal sebagai kabah benda yang dikunjungi para besiara di Mekah dari abad ke abad sampai saat ini dimana setiap orang yang akan menaik naik haji dia harus mendatangi tempat ini kemudian lagi ketika Isaac dan Ismail berpisah sedikit saja yang mereka ketahui tentang rencana Allah tetapi yang pasti bahwa Allah menghendaki kedua bangsa besar ini melanjutkan kerjasama mereka di sepanjang sejarah umat manusia hingga hingga akhir zaman saudara-saudara kerjasama diantara umat-umat Tuhan apakah saudara-saudara pernah berpikir antara Kristen dan Muslim ada kerjasama di dalam pekerjaan Tuhan saudara-saudara mungkin ada yang memiliki buku ini judulnya Bani Timur ini menceritakan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Bani Timur tentang pekerjaan Tuhan yang mereka tidak sadari salah satunya saudara-saudara kita lihat Yusuf dimana kepada siapa dia dijual kepada orang-orang ya kepada potifar yang dibawa oleh orang-orang dari Bani Timur dari keturunan Ismail kemudian Tuhan bekerja bagi mereka berdua ya antara Yusuf dengan orang-orang yang membawa ini pada waktu Yusuf dibawa oleh orang-orang atau saudagar-saudagar ini dia melihat bagaimana cara orang-orang ini pada waktu pagi dan petang saudara ternyata yang dilakukan oleh mereka sama yang dilakukan dengan rumah tangga Yaakub tempat asal dari Yusuf penunggu pagi ada penunggu malam ada belajar firman Tuhan ada cerita-cerita mengenai Adam dan Hawa sampai kepada Abraham dilakukan oleh dua apa ini dua agama besar ini ya masih banyak kalau di dalam buku ini ada juga yang namanya Su'aib ya Su'aib ini kalau di Alkitab adalah Jitro siapa Jitro ya mertua dari Musa dia dari mana dari Bani Timur kemudian ada satu Nabi Nabi Biliam dia juga dari sana walaupun di dalam Alkitab tingkah-tingkah dari Biliam ini tidak disetujui tetapi dia dari sana dan saudara-saudara ada lagi yaitu Kaleb ya ada dicerita disini Kaleb dia adalah dari Bani Timur kemudian dia menyatakan dirinya bahwa dia sebagai salah satu suku Yehuda dan ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa Kaleb ini adalah suku Yehuda ya padahal dia dari Timur dan semua orang yang yang ada di dalam ini sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang tidak diketahui oleh kedua orang ini antara Ismail dan Ishak saudara-saudara itulah yang terjadi kisah ini saya ambil dari buku kejadian 12 sampai dengan 25 di dalam Alkitab ya kalau saudara membacanya apa yang saya sudah sampaikan ini adalah ada di dalam Alkitab ini nah sekarang kita kembali apa kata Al-Quran tentang Alkitab dan saudara-saudara sekarang tantangan bagi mu'min atau orang-orang muslim haruskah kita kitab Allah sebelumnya atau Alkitab diterima atau tidak ya ada dua cara untuk melihat hal ini yang pertama melihat apa yang Al-Quran katakan dan mendengar kata orang apa yang Al-Quran katakan ya tentang keabsahan dari firman Tuhan ini apakah ini sudah dirubah atau belum katanya ya karena banyak beredar ya berita-berita bahwa firman Tuhan Alkitab ini sudah dirubah lihat di dalam Al-Maidah Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-6 Al-Quran mengatakan dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Torah dan Injil dan Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka apabila mengikuti hukum ya hukum apa itu Torah ya Zabur Injil akan mendapatkan apa katanya disini ya berkat berkat ya tapi diantara mereka ada golongan pertengahan ya diantara mereka ada golongan pertengahan dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka kemudian keyakinan islam terhadap kitab-kitab suci Allah ya ini prinsip dari orang-orang islam yang benar-benar satu prinsip fundamental dalam islam adalah bahwa kitab-kitab Allah firman Allah diturunkan oleh Allah sendiri kita percaya harus kemudian termasuk kitab-kitab Allah adalah Taurat yang ditulis oleh Musa Zabur yang ditulis oleh Daud Injil Isa Al-Masih dan Al-Quran oleh Muhammad dikatakan Injil adalah perjanjian baru atau kabar baik yang disampaikan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam dan Quran berkata dan hendaklah orang-orang mengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya dalam Al-Maidah ayat yang ke 47 Al-Maidah jadi kalau di dalam Al-Quran ini ini namanya surat 5 namanya adalah Al-Maidah ya jadi Al-Maidah ayat yang 47 atau kita bisa katakan surat 5 ayat 47 kemudian apa saja alasan yang diberikan untuk tidak membaca Al-Kitab atau kitab-kitab sebelumnya yang pertama dugaan bahwa Al-Kitab sudah diubah itu yang saya sebutkan tadi kemudian yang kedua Quran datang sebagai wahyu yang lebih baik dari wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya apakah benar sementara tadi dari Al-Quran sendiri mengatakan bahwa kitab-kitab itu adalah Zabur ya kemudian Taurat Injil itu adalah kitab-kitab Allah haruskah Muslim tetap mempercaya Al-Kitab nah di dalam Al-Baqarah ayat yang ke 285 dikatakan Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya dan Rasul-rasulnya kitab-kitabnya saudara-saudara tidak ada Al-Quran mengatakan bahwa Taurat Sabur dan Injil itu sudah dirubah nanti kita akan melihat siapa-siapa yang menyatakan itu kemudian wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya barang siapa yang kafir kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan hari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya dalam Surah Anissa ayat yang ke-136 kemudian bagaimana pandangan para ulama muslim pada mula-mula mengenai keaslian dan kesenambungan dari kitab-kitab sebelumnya Taurat Sabur dan Injil ini pendapat para ahli ulama-ulama pertama bahkan sampai ulama-ulama pertengahan dikatakan pertama Abdullah Ibnu Abbas tahun 618 sampai 687 kalau pada tahun ini kita lihat ini jamannya siapa kalau yang mengikuti sejarah ini adalah jamannya Nabi Muhammad setelah mengeluarkan Al-Quran Al-Quran diteluarkan pada tahun lima ratusan sekian di akhir hari lima ratusan kemudian dia masih hidup dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini adalah sepupuan dengan Muhammad sendiri dia sebagai ulama pada waktu itu dikatakan tidak tidak ada tidak seorang pun telah mengubah tidak ada seorang pun manusia yang sanggup merusak satu katapun yang datang dari Allah oleh karena itu kaum Yahudi dan orang-orang Kristen hanya bisa merusak dengan cara menafsirkan makna dari firman Allah jadi bukan isinya yang dirubah tetapi penafsiran penafsirannya yang salah mereka tafsirkan kemudian yang kedua Abu Jafar tahun 838 300 setelah Nabi Muhammad kitab yang pertama kali hadir adalah Taurat yang dipegang oleh ahli kitab Injil yang dipegang orang Kristen dimana sebagian besar isinya adalah tentang Kristus kelahiran dan kehidupan beliau kaum Yahudi dan orang-orang Kristen tidak merusak kitab-kitab suci mereka tidak ada yang merusak tidak ada yang merubah kembali kepada apa yang dilahkatakan oleh Ibnu Abbas bahwa penafsiran mereka saja yang menyalahkannya kemudian Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 dikatakan tak seorang pun telah mengubah teks dari kitab-kitab suci sebetulnya mereka kaum Yahudi dan orang-orang Kristen telah memasukkan maknanya melalui penafsiran yang salah buktinya apa Yesus sendiri mengatakan kepada ahli-ahli Torat dan orang-orang Farisi bahkan umat-umat Tuhan pada waktu itu dikatakan kalau kehidupanmu tidak melebihi ahli-ahli Torat kamu susah masuk dalam kerajaan Allah luar biasa itu itu yang dikatakan jadi saudara-saudara kita mengetahui bersama-sama bagaimana tingkah laku dari ahli-ahli Torat dan orang-orang Farisi terhadap Yesus yang sebagai Mesias yang mereka tolak itu dari orang Yahudi tetapi dari ulama-ulama Kristen mereka menyalah artikan firman Tuhan sampai mereka mengikuti adat istiadat kita lihat kekristenan dari barat mereka memutar balikan ayat sehingga mereka katakan tidak ada makanan yang haram betul iya sampai kekristenan itu menjadi jelek di muka mereka oleh karena mereka tahu bahwa orang Kristen makanannya ini jadi tidak ada bukti dari Al-Quran dan ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran kitab ini dirubah hanya penafsiran penafsiran yang salah itu juga terjadi terhadap mereka banyak tafsiran tafsiran Al-Quran yang datang sekarang ini sehingga Al-Quran yang dinamakan jihad di dalam Al-Quran itu memerangi kebatilan tetapi mereka lakukan apa untuk memerangi orang-orang yang beragama lain betul ya sebab di dalam Al-Kitab sendiri mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 17 lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal ya ini tulisan Allah tidak ada yang sanggup merubahnya kemudian Matthew 5 ayat 18 karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi tidak ada jadi kesimpulannya apa kitab-kitab suci Yahudi dan orang-orang Kristen yang diakui dan ada sekarang ini adalah sama dengan yang dulu ada pada masa Nabi sikap penolakan secara besar-besaran yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslim di era modern ini terhadap kitab suci yudaisme dan kekristenan tampaknya tidak memiliki dukungan dari Al-Quran maupun sosok-sosok ahli tafsir ternama tidak ada yang mendukung dan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Alkitab semua umat Tuhan yang mengimani Taurat Zabur Injil dan Quran menyatakan bahwa tidak boleh satu pun yang mengubah teks kitab suci karena Tuhan yang mengatakannya saya bawa dalam nama Yesus Amin terima kasih Terima kasih.